Intro Menyusul merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jawa Timur dan Aceh serta adanya beberapa ekor sapi di kacamatan Pelaihari yang terindikasi terpapar PMK. Pasar hewan sarang halang ditutup sementara sejak Senin 16 Mei 2022 kemarin. Kalangan pedagang sapi yang selama ini rutin beraktifitas di pasar hewan sarang halang pun mesti bersabar. Pasalnya penutupan sementara tersebut menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan terhadap keadaan sejumlah sapi yang terpapar penyakit yang mirip PMK. Pantauan banjermasinpost.co.id pada selasa 17 Mei 2022, suasana pasar hewan yang berada di wilayah kelurahan sarang halang tersebut sangat lenggang. Spanduk penutupan sementara juga tetap terpasang di beberapa tempat di lingkungan pasar hewan terbesar di Kalseltang tersebut. Ibrani, pedagang sapi warga RT2 Desa Bingkulu, Kacamatan Tambang Ulang, menjalani profesi sebagai pedagang sapi sejak 2012 silam. Selama ini, tiap hari pasar atau hari Senin dirinya selalu membawa sapi ke pasar hewan sarang halang. Rata-rata, ia membawa 2 hingga 3 unit mobil pickup untuk mengangkut sapi. Jenis sapi yang ia bawa dominan jenis sapi Bali, sebagian lagi jenis sapi limosin. Satu unit mobil pickup rata-rata mengangkut 5 ekor sapi, sedangkan jika mengangkut limosin, hanya muat 4 ekor karena badan ternak lebih besar. Dikatakannya, saat ini harga jual sapi lumayan tinggi. Bobot sapi Bali bakalan sebutnya sekitar 100 kg lebih, sedangkan jika telah dewasa, bobot mencapai 230 hingga 250 kg. Pada Senin siang kemarin, Ibrani dan beberapa pedagang sapi lainnya melakukan syukuran bertempat di Langgar Al-Mustaqim di lingkungan pasar hewan sarang halang. Syukuran itu dibarengi doa agar PMK tak terjadi di Tala. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.